Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam malam hari ini Saya akan membacakan Satu puisi Yang berjudul Di bawah selimut Kedamaian palsu Oleh seorang penyair Yang bernama Wiji Tuku Apa guna punya ilmu Kalau hanya untuk mengibuli Apa guna banyak baca buku Kalau mulut kau Bungka melulu Di mana-mana Moncong Moncong Senjata Berdiri gagah Kongkalingkong Dengan kaum Cukong Di desa-desa Rakyat dipaksa Menjual tanah Tapi 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 Dengan Harga Murah Apa guna Punya ilmu Kalau mulut kau Kalau mulut kau ya Bungka melulu Dengan itu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada siang hari ini Saya akan dibacakan sebuah puisi Apakah Apakah nasib kita akan seperti Sepeda rosokan kartan itu Oh tidak Kita akan terus melawan Waktu yang bijak Bestarikan Sudah mengajari kita Bagaimana Cara menghadapi Derita Derita Kita akan Memberi senyum Kepada Masa depan Jangan menyerahkan diri Kepada Ketakutan Kita akan terus bergulat Kita akan terus bergulat Apakah Nasib kita akan seperti Sepeda rosokan Karatan itu Oh tidak Oh tidak Kita harus membaca lagi Kita Harus membaca lagi Kita Harus membaca lagi Agar bisa menuliskan Isi Kepala Dan memahami Dunia Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Mamat Rimpurayago Kali ini saya membacakan Puisi Karya Wigituku Yang berjudul Catatan Suram Kucing hitam Jalan pelan Mengenai 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 Tiga orang Muncul dalam gelap Sembunyi Mengenai 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 Kucing hitam Jalan pelan-pelan diikuti bayang-bayang ketika sampai di mulut gang tiga orang mengeram mengepaskan pukulan bulan disaput awat meremang saksikan perayaan kemiskinan daging kucing pindah ke perut orang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Mawadayim Prayago kali ini saya ingin membacakan puisi karyawajitukur yang berjudul suara dari rumah-rumah miring disini kamu bisa menikmati titik tikus di dalam rumah miring ini kami mentium selokan dan sampan bagi kami setiap hari adalah kebisingan disini kami berdesak-desakan dan berkeringat bersama tumpukan gombal-gombal dan piring-piring disini kami bersetubuh dan melahirkan anak-anak kami di dalam rumah miring ini di dalam rumah miring ini kami melihat matahari menyelinap dari atap ke atap melocati selokan seperti pencuri radio dari segenap penjuri tak henti-hentinya membujuk kami merampas waktu kami dengan tawaran tawaran sandiwara obat-obatan dan berita-berita yang meragukan kami bermimpi punya rumah untuk anak-anak tapi bersama hari-hari pengap yang menggelindini kami harus angkat kaki karena kami adalah gandangan terima kasih seikot kucing gurus menggondol ikan asingku melahuku untuk siang ini aku meloncat kurai pisau biar aku bacok dia yang mampus dia tak lari tapi mendonga menataku tajam mendadak rumah ikananku aku melihat diriku sendiri lalu kami berbagi gugeri dia ke paranya aku hidup dia hidup kami sama-sama makan tanah 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 mestinya dibagi-bagi jika semua segitir orang yang menguasai bagaimana esok kamu tanah tanah mestinya ditanami sebab hidup tidak hanya hari ini jika selalu diratakan timbul smartphone dirubukan apa yang kita harap dari cerobong asa besi hari ini aku mimpi guru pagi saya ke guru kecil menanti timbulnya di dalam sarangan yang kemarin tak dimakan sabi sehingga sapa-sapa shalom assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya kena membacakan puisi berjudul monumen bambu rujing karya wujidukum monumen bambu rujing di tengah kota menuding dan berteriak merdeka di kakinya tak jemuh juga pedagang kaki lima berderet-deret walau berulang-ulang dihalau petugas ketertiban sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan membacakan puisi berjudul nyanyian akar rumput karya wujidukum jalan raya dilebarkan kami terusir mendirikan kampung digusur kami pindah-pindah menempel ditembok-tembok dicabut terbuang kami rumput butuh tanah dengar ayo gabung ke kami biar jadi mimpi buruk presiden sekian dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya joseli putra saya akan membacakan puisi peringatan dari pengair yang bernama wiji jika rakyat pergi ketika penguasa pidato kita harus berhati-hati barangkali mereka putus asa kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri penguasa harus waspada dan belajar mendengar bila rakyat berani mengeluh itu artinya sudah gawat dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah benaran pasti terancam apabila usul ditolak tanpa ditimbang suara dibungkan mengkritik dilarang tanpa alasan itu dusu versif dan menganggu keamanan maka hanya ada satu kata lawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya josele putra akan membacakan puisi bunga dan tembok karya wiji seumpama bunga kami adalah bunga yang tak kau hendaki tumbuh kau lebih suka membangun rumah dan merampas tanah seumpama bunga kami adalah bunga yang tak kau hendaki adanya engkau lebih suka membangun jalan raya dan pagar besi seumpama bunga kami adalah bunga yang direntokkan di bumi kami sendiri jika kami bunga kau adalah tembok itu tapi di tubuh tembok itu telah kami sebar biji-biji suatu saat kami akan tumbuh bersama dalam keyakinan engkau harus hancur dalam keyakinan kami dimanapun tirani kami harus tumbang sajak tikar plastik tikar pandan tikar plastik tikar pandan kita duduk berhadapan tikar plastik tikar pandan lambang dua kekuatan tikar plastik bikinan pabrik tikar pandan tikar pandan dianyang tangan tikar plastik makin mendesak tikar pandan makin bertahan kalian kalian duduk di mana jalan aspal leleh tengah hari sinar aku oleh sinar matahari gendung-gendung gendung baru berdiri ini tanahmu juga rumah-rumah yang berdesakan manusia dan nestapa kampung halaman gadis-gadis muda buru-buru berangkat pagi pulang sore demi gaji tak pantas kampung orang-orang kecil yang bikin bimung oleh surat-surat izin dan kebijaksanaan dibikin tunduk menganggup bungkup ini tanah airmu disini kita bukan turis solo sorogen malam pemiru 87 tetangga sebelahku pintar bikin suling bambu dan memainkan banyak lagu tetangga sebelahku kerap pinjam gitar nyanyi sama anak-anaknya kuping sebelahnya rusak di popor senapan tetangga sebelahku hidup bagai dalam benteng melongok-longok selalu membaca bahaya tetangga sebelahku di teror masa lalu kalangan Solon November 1991 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membacakan puisi karya wijituku yang berjudul nonton harga ayo keluar keliling kota tak perlu ongkos tak perlu biaya masuk toko perbelanjaan tingkat 5 tak beli tak apa lihat-lihat saja kalau pengen durian apel pisang apel pisang rambutan agur ayo kita bisa mencium baunya mengumbar hidung cuma-cuma tak perlu ongkos tak perlu biaya di kota kita buah macam apa asal mana saja ada kalau pengen lihat orang cantik di kota kita banyak gedung bioskop kita bisa nonton posternya atau ke diskotik di depan pintu kau boleh mengumbar telinga cuma-cuma mendengarkan detak musik denting botol lengking dan tawa bisa juga kau nikmati aroma minyak wangi luar negeri cuma-cuma aromanya saja ayo kita keliling ada kita keliling kota hari ini ada peresmian hotel baru berbintang 5 dibuka pejabat tinggi dihadiri artis-artis ternama ibu kota lihat mobil para tamu berderet-deret 1 km panjangnya kota kita memang makin megah dan kaya tapi hari sudah malam ayo kita pulang ke rumah kontrakan sebelum kehabisan kendaraan ayo kita pulang ke rumah ke rumah kontrakan tidur berderet-deret seperti ikan tangkapan siap dijual pelelangan besok pagi besok pagi kita ke pabrik ke Bali bekerja sarapan nasi bungkus ngutang seperti biasa bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membacakan puisi Karawisi Tukul yang berjudul puisi menolak patuh walau penguasa menyatakan keadaan darurat dan memperlakukan jam malam kegembiraanku tak akan berubah seperti kupu-kupu sayapnya tetap indah meski air kali teruh pertarungan para jenderal tak ada sangkut pautnya dengan kebahagianku seperti cuaca yang kacau hujan angin kencang serta terik panas tidak akan mempersempit atau memperluas langit lapar tetap lapar tentara di jalan raya pidato kenegaran atau siaran pemerintah tentang kenaikan pendapatan rakyat tidak akan mengubah lapar dan terbitnya kata-kata dalam diriku tak bisa dicegah bagaimana kau akan membungkanku penjara sekalipun tak bakal mampu melidikku jadi patuh 17 Januari 97 baik ini sekian dari kelompok kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati